Intro Kisah ini berawal dengan memperlihatkan seorang wanita berbaju putih yang menghabisi nyawa beberapa pria yang sedang berada di sebuah apartemen Perempuan ini bernama Everly Ia merupakan seorang ibu dari satu anak Diketahui juga Everly ini merupakan seorang wanita yang diculik oleh geng Yakuza untuk dijadikan pekerja esek-esek komersial dan dipaksa untuk memuaskan para hidung belang yang merupakan anggota dari geng Yakuza tersebut Ia ditahan di sebuah apartemen selama 4 tahun lamanya Karena ia sudah muak dengan perlakuan para Yakuza itu Ia pun menghabisi semua orang yang ada di kamarnya dengan sangat keji Berbagai cara telah ia lakukan untuk mengeluarkannya dari tempat ini Namun tetap saja gagal Tiba-tiba sebuah ponsel yang ada di ruangan tersebut berbunyi dan menunjukkan sebuah gambar seperti mata saringan milik Hitachi gitu yang merupakan lambang dari geng Yakuza itu sendiri Kemudian Everly mengambil salah satu ponsel yang ada pada saku salah satu anggota geng Lalu ia pun mengangkatnya Orang yang ada pada telepon tersebut memerintahkan kepada Everly untuk membuka sebuah kado pemberian dari si penelpon Dan betapa terkejutnya ia Ternyata isi dari kado tersebut merupakan kepala dari detektif yang disewa oleh Everly Untuk membahaskannya dari masalah yang membelonggunya selama ini Kemudian si penelpon tersebut mengancam Everly bahwa ia akan membunuh putrinya Mendengar hal itu Everly pun bergegas menelpon ibunya untuk memastikan ia dan anaknya yang bernama Messi selamat Dan menyuruh ibunya untuk pergi bersembunyi sejauh mungkin Karena ia tahu bahwa sebentar lagi geng Yakuza akan membunuhnya Kemudian salah satu temannya yang bernama Zelda muncul dan hendak membunuhnya Namun usahanya gagal Karena Everly lebih tangguh darinya Tak berhenti sampai disitu teman-teman Everly yang lainnya pun mulai berdatangan untuk membunuh Everly Hal itu dikarenakan Taiko si bos geng Yakuza memasang harga bagi siapapun yang bisa membunuh Everly dan akan dibayar dengan sejumlah uang Namun karena mereka berebut untuk membunuh Everly mereka malah saling membunuh satu sama lain Kemudian ternyata salah satu anak buah Taiko masih hidup Kita sebut saja Zen Zen ini merupakan salah satu anak buah Taiko yang menangani bisnisnya tentang perdagangan manusia Ia terpaksa menjadi orang suruhan Taiko karena Taiko memilihnya sebagai anak buahnya Begitupun dengan Everly yang terpaksa menjadi budak pemuas para geng mafia karena telah dipilih oleh Taiko Jadi sebenarnya mereka ini baik Namun karena dipaksa oleh bos Yakuza yang bernama Taiko ini mereka pun terpaksa berpilaku tak senono Kemudian setelah berbincang dengan Zen beberapa saat salah satu anak buah Taiko datang dengan membawa sebuah shotgun Beruntung saat Everly terpojok Zen sengaja mengalihkan perhatian musuh lalu Everly pun menembaknya hingga mati Tak berselang lama polisi pun datang dan mulai mengevakuasi warga yang ada di apartemen tersebut kecuali Everly karena ternyata kepolisian pun juga telah berada dalam kekuasaan Yakuza Dan saat Everly hendak pergi dari apartemen ia pun harus tertangkap oleh para polisi itu Entah apa yang dipikirkan oleh Everly Ia malah menyuruh ibunya untuk menjemputnya di apartemen tersebut Karena menurutnya salah satu cara ia dapat melindungi langsung keluarganya yang masih hidup ialah dengan menempatkannya dekat dengan dirinya Karena sebentar lagi ia akan kedatangan tamu Everly pun mulai membersihkan kamarnya Kemudian saat ibunya datang salah satu penjaga mengetahui bahwa itu merupakan ibu Everly Menyadari hal itu Everly pun berlari lalu mengambil sebuah trisula untuk kemudian ditusukan ke penjaga tersebut Dan setelah 4 tahun lamanya tak bertemu Everly pun pada akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya Karena masih belum mengerti dengan apa yang menimpa Everly sehingga ia menghilang 4 tahun lamanya Ibunya pun mengajak Everly ke kamar mandi untuk bicara empat mata Sementara Zen disuruh untuk menjaga Messi yaitu anak dari Everly tadi Kemudian Everly pun mengatakan kepada ibunya tentang semua hal yang dialaminya selama ditahan oleh Yakuza di apartemen ini Mendengar penuturan yang disampaikan oleh Everly ibunya tambah syok dan ingin mengajaknya pergi dari apartemen tersebut Namun sudah pasti itu semua tidaklah mungkin Melihat betapa ketatnya penjagaan di apartemen ini Sementara Everly dan ibunya sedang berbicara di kamar mandi Messi mengambil sebuah kado yang berisikan sebuah kepala detektif yang disewa Everly Beruntung Zen teriak hingga didengar oleh Everly Lalu menghentikan Messi yang hendak membuka isi kado tersebut Karena teriak terlalu kencang Zen yang memang sedang terluka pun akhirnya mati juga Dan saat Everly sedang sibuk dengan jasad Zen Messi tiba-tiba keluar dan melihat sekor anjing serta bodyguard dari Tycho Beruntung Everly sempat menolongnya Lalu ia pun melemparkan sebuah granat ke arah si anjing Hingga membuatnya terbunuh beserta dengan bodyguardnya Kemudian Everly melihat bahwa para bodyguard Tycho yang mendengar letusan granat tersebut hendak masukin lorong apartemennya Ia pun bergegas mengambil sebuah granat Lalu menitipkan Messi kepada Ana Saat para bodyguard itu hendak keluar dari lift Everly pun menembaknya dan melemparinya dengan sebuah granat Namun tiba-tiba lampu pun padam dan datanglah seseorang berpakaian putih yang bernama Sadis Ia membawa seseorang yang berkepala botak untuk menyerang Everly Dengan sigap Everly menembaki pria tersebut hingga tak sadarkan diri Namun ia pun harus tertangkap oleh Sadis yang menyiram mata Everly dengan semacam zat yang membuat mata Everly menjadi kabur Kemudian datanglah seseorang yang berpakaian seperti anggota Akatsuki yang hendak menyerang geng Ultraman Lalu para anggota Akatsuki tersebut memasuki Everly ke dalam sebuah kandang yang terbuat dari besi dan mengikat kedua tangan Everly dengan sangat kuat Kemudian Sadis mulai mengeluarkan senjata kesukaannya yang merisikan cairan korosif yang mampu melulukan apapun yang menyentuhnya Saat si Sadis Sedang meneteskan zat korosif tersebut ke mata Everly Ibu Everly datang dan menembak beberapa pasukan Akatsuki yang ada di sana Dengan begitu cepatnya layaknya seorang ninja si Sadis datang lalu melumpuhkan ibu Everly Seperti namanya si Sadis ini sangatlah sadis cuy Ia menyeramkan semacam cairan asam ke mulut ibu Everly Sementara dibuat sibuk dengan ibu Everly Sadis tak sadar bahwa tali yang mengikat Everly perlahan mulai putus Dan saat Everly berhasil meloloskan diri dari tali yang mengikatnya dengan sigap ia pun menembaki para anggota Akatsuki secara sadis Lalu ia pun menyelamatkan ibunya Namun ternyata Sadis sangatlah kuat Tembakan Everly yang mengenai tubuhnya tak mampu membuatnya mati Saat sadis sendak membunuh ibu Everly Everly meraih sadis selalu membunuhnya dengan menyeramkan zat korosip yang membuatnya benar-benar mati Tak berselang lama setelah itu telepon berdering dan itu merupakan Taiko yang tengah mengawasi Everly dari kejauhan Ternyata Taiko sedang berada tepat di depan Everly dan anak buahnya menembak ibu Everly hingga mati Melihat ibunya mati kemarahan Everly semakin menjadi-jadi Lalu ia pun menyerang Taiko dengan sebuah tembak layaknya seorang rambu Namun ini versi perempuan Namun tembakan beruntun yang dilontarkan Everly ternyata sama sekali tidak mengenai tubuh Taiko Malah anak buah Taiko melontarkan sebuah bomba soka ke arah Everly Karena Taiko ini belum menginginkan Everly mati ia pun membunuh anak buahnya itu dengan sebilah pedang Dan ternyata Everly masih hidup dan menatap Taiko dengan tatapan yang tajam Kemudian para anak buah Taiko yang telah berada di gedung apartemen tersebut melempari Everly dengan sebuah boom asap Hal itu pun juga dimanfaatkan oleh Everly dengan menyerang balik Namun karena kalah jumlah dengan pasukan Taiko pada akhirnya Everly pun harus tertangkap Dan pada saat itulah Taiko datang dan menampakkan dirinya Lalu Taiko memerintahkan anak buahnya untuk mengikat leher Everly dengan sebuah tali Lalu meninggalkannya pergi begitu saja Sebenarnya jika Taiko menginginkan Everly mati bisa saja saat ini ia melakukannya Tapi tentu tidak menantang baginya jika ia membunuh Everly begitu saja Karena ternyata Taiko masih menginginkan Everly untuk mencintainya Namun sudah tentu Everly menolak cintanya Untuk itu Taiko pun mengancam hendak menyiksa putrinya setelah ia membunuh Everly Kemudian saat Taiko sedang lengah Everly pun memanfaatkannya untuk mengambil sebuah pecahan kaca Lalu menusukkannya ke tubuh Taiko Lalu saat Taiko hendak menembaknya dengan sebuah pistol Everly pun berbalik lalu menembak Taiko dengan sebuah tembak setrum dan menyetrumnya hingga Taiko tak berdaya Sesat setelah itu ketika Taiko hendak meraih tubuh Everly Everly mengambil pedang Taiko yang ada di dekatnya Lalu menusukkannya ke tubuh Taiko hingga Taiko mati Kemudian adegan berganti dengan memperlihatkan Maisie yang masih hidup yang berjalan di sebuah lorong dan sedang mencari neneknya Kemudian tak lama setelah itu datanglah orang botak yang hendak membunuh Maisie dengan sebuah pisau daging Beruntung Everly segera datang dan menembak orang tersebut hingga ia mati Lalu film pun berakhir dengan memperlihatkan Everly yang mati karena kehabisan darah dan Maisie diselamatkan oleh agen khusus dan kisah ini pun berakhir dengan cara yang tidak santuy Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!